Kamesium Mbah Marjan tetap tetap gak mau turun dikarenakan Mbah Marjan punya tanggungan yang sangat besar dikarenakan juga banyak warga yang dibawah yang belum sempat mengisi seperti itu Oke Mbah, silahkan masuk Sekarang kita bakal lihat di bawah foto ya foto dari Pak Asih dari Pak Asih ini adalah anak dari Mbah Marjan nomor tiga dari lima saudara dan sekarang menjadi jurukudinya atau pengganti dari Mbah Marjan untuk belinya sekarang masih hidup tempat tinggalnya nanti lagi mas dan disini cuma dibikin usaha yaitu dari ulang Mbah Marjan contoh seperti ini Bumur Sani Bumur Sani ini kalau Pak Musi Pak Dari itu bahagia buka usaha yaitu sebuah souvenir ya bahas ini adalah istri dari Pak Asih atau menonton dari Mbah Marjan seperti itu disini itu juga bakal lihat perampu-perampu tarif berwarna kante ya berarti Mbah ninggalnya di tempat sini ya kalau Mbah Marjan meninggalnya di tempat tempat mas nanti ada pekahnya dan dikasih tandanya oh iya jika ada perampu-perampu tarif berwarna kante ya yaitu mil dari Mbah Marjan putih ya alat-alat dapur atau lemasak dan sudah tidak berbentuk sama sekali dikenalkan terhantam oleh awan panas atau budus kembel untuk suhunya itu mencapai kurang lebih 600-800 jahs dan dikasih untuk kurangnya disini disini ada 39 orang yang meninggal dikenakan gak mungkin yang terlalu-lalu semuanya gak bakal sampai sini tapi semuanya olah-olah dan disini ada 31 jahs kalau yang paling banyak itu diatus dua puluh puluh bawah dikenakan gak mungkin kalau mereka itu bakal masuk ke kampungan mereka akhirnya ada 425 jahs yang meninggal yang dikemukannya itu juga kita melihat seperti ada alat gamelan ya atau kamelan jawa gamelan jawa ini adalah upacara setiap tahun sekali jadakan sebelum mau menjelang hari puasa kalau orang jawa itu menyebutnya saban luah nanti jadakan upacara disini di kedobos nanti kita naik atas juga diadakan upacara untuk atau pertama nanti di kedobos juga diadakan wayang tiga malam itu untuk nama-nama yang nama-nama yang nama-nama yang nama-nama yang nama-nama yang nama-nama 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 untuk untuk nama-nama 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 turun tapi alasnya tetap Mbak Marjan tetap tidak mau turun ini ini foto dari Pak Sih jadi Pak Sih ini adalah anak dari Mbak Marjan nomor 3 dari 5 bersaudara yang pakai kedomelah ini ini Bu Mursani atau istri dari Pak Sih atau menantu dari Mbak Marjan Mas hidup? Mas hidup semua Bu kalau untuk istri Mbak Marjan sendiri Mas hidup Bu nih sampai sekarang Mas hidup Bu Alhamdulillah sehat Mbak Lafiyad Mas rapi karena udah gak disitu cuma di bawah di radius dari sini dari puncak itu radius 14 sampai 15 kilo dari sini untuk ikut anaknya? iya bener ikut Pak AC nya sendiri Bu nah ini nah ini usia itu keadaan setelah merapi dinyatakan tanpa rumah rapinya seperti ini bentuknya jadi yang utuh dunia cuma tembok sama lantainya aja untuk bangunannya rumahnya yang sudah robo semua ini ada juga foto dari Bargo jadi Bargo ini adalah juruk kunci pertama dari Merapi Bargo ini adalah ayah dari Mbak Marjan setelah Mbak Marjan setelah Mbak Marjan meninggal digantikan oleh anaknya ini namanya Mbak Marjan Mbak Marjan setelah meninggal digantikan oleh anaknya anaknya ini sekarang menjadi juruk kunci yang baru Pak AC namanya ini itu nomor pertama anak yang pertama bukan nomor tiga nomor tiga nomor tiga dari Mbak Marjan jadi juruk kunci ini tapi ya kalau untuk juruk kunci Merapi itu bukan gak sama sih gak semua orang bisa itu juga ya kebetulan dari Pak AC Mbak Marjan juga punya agri dalam keraton ini buat itu penerahan Pak AC menjadi juruk kunci ya dari keraton seperti ini waktu penerahan sebagai juruk kunci Merapi ini foto-fotonya ini diadakan nomor tiga seperti itu prosesnya ini ini Pak AC kita kita bagi di Pak ini bukan makam ini adalah makamnya itu mukanya meninggal makannya dikasih tanda kalau makannya itu terutama di perkamu ngasunen sebuah timur bawahnya anak bawah ya itu petilasan bu ini kebetulan bangunannya sudah direnovasi atau sudah di renovasi betul-betulnya juga bambang aja menikahnya posinya sujud kalau Bapak Ibu pengen masuk silahkan tapi aset dilepas tapi butuh-butuh boleh petilasan Bapak Ijen selamat menikmati